Masih di Borgol bersama saya, Bang Jek Nah, informasi kedua ini Ada udang dibalik batu lor Kenapa Bang Jek sebut kayak gitu? Ada kawanan pencuri Mencuri di salah satu gudang YNA di kota Jambi Nah, ini pelakunya ini berhasil menduplikat kunci gudang Pelakunya ini, tau gak lor siapa? Pelakunya ini, yaitulah udang itu tadi Maksud Bang Jek udang Dia yang kerja di dalam itu Di JNA itu dia yang kerja Jadi dia kerja sama nih Tapi, tim macan Polsek Tlanai Pura Tak tinggal diam Bro, lah dikasih kerjaan lah jadi karyawan tuh Di JNA masih juga nyari masalah Akhirnya apa? Sekarang nikmatin lah tuh Tinggal di Jeruji Besi Gak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Tim opsional Polsek Tlanai Pura Mengamankan enam pelaku pencurian paket Di salah satu gudang ekspedisi JNA Atau PT Delta Express Cargo Di pematang sulur Kecamatan Tlanai Pura, Kota Jambi Dalam aksinya itu, para kawanan pelaku Menduplikat kunci gudang yang didapatkan Dari salah satu karyawan JNA, Rahmadani Yang juga merupakan otak pelaku dari aksi pencurian ini Kapolsek Tlanai Pura AKP Yumika Putra mengatakan Bahwa tersangka Dhani juga ikut mengeluarkan paket yang tersimpan di dalam karung Dan disembunyikannya di dalam semak-semak di samping gudang Kemudian pada malam harinya, para kawanan pelaku tersebut mengambil barangnya Diketahui Yumika, aksi pencurian itu diketahui setelah beberapa pelaku yakni Andi dan Ade tertangkap tangan oleh warga Kemudian setelah dikembangkan tersangka, Rahmadani, Afni, Ranga, dan Mirza berhasil diamankan polisi Sementara satu pelaku lagi bernama Rido masih DPO Lebih lanjut AKP Yumika mengatakan barang hasil curian tersebut dijual pelaku secara online Dari hasil penyelidikan, perusahaan ekspedisi mengalami kerugian 53 karung paket kiriman Dengan total mencapai 150 juta rupiah Jadi salah satu dari pelaku ini adalah karyawan daripada perusahaan ekspedisi DPO Yang kemudian yang bersamputan membuat duplikat kunci gudang Diduplikasi oleh yang bersamputan Kemudian mengeluarkan barang-barang yang ada di gudang atau di lokasi Dengan mengajak rekan-rekannya yang lain Nah pada saat melakukan inilah diketahui oleh masyarakat Kemudian dilaporkan ke pihak konsek telanai Kemudian kita turun untuk melakukan penangkapan dengan dibantu oleh masyarakat tempat Sementara itu dari keterangan otak pelaku Saat beraksi dirinya memang sengaja mengajak rekan tongkrongannya Untuk melakukan pencurian tersebut Aksi pelaku sudah dilakukan selama dua bulan terakhir Dan beberapa barang sebagian sudah dicual secara online Atas perbuatannya pelaku akan dicerat dengan pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara Ima Sanjaya Cik TV melaporkan